Jengking Merah Pada tahun 2097, dunia ini terbahagi kepada dua negara, yaitu Timur dan Barat. Saya bertugas untuk Negara Barat Sephagai seorang profesor penyelidikan biokimia di bawah Kementerian Pertahanan. Walaupun pertumbuhan alam sekitar bumi telah mengalami pencemaran yang serius akibat pembangunan dan kemajuan dan tidak sesuai untuk pelancaran nuklear. Namun untuk menunjukkan kekuatan pertahanan negara, Negara Barat memutuskan untuk melancarkan satu ujian yang istimewa, yaitu dengan kuasa pemusnah tiga kali ganda kuasa letupan nuklir biasa. Letupan nuklear raksasa, saya juga terlibat dalam proyek ini. Walaupun banyak pertumbuhan pembela alam sekitar telah membantah, menunjuk perasaan dan cuba memberhentikannya tetapi kerajaan kami tetap tidak berubah fikiran. Pada pendapat saya, saya juga bersetuju tentang proyek kali ini. Namun, ini ialah tanggung jawab saya. Hari ini, tibalah masanya untuk ujian nuklear istimewa. Semua orang di negara kami dan juga mereka yang jauh di negara timur dapat menyaksikan keadaan peletupan nuklear raksasa ini di Pulau Kecil Bugur Selatan melalui tayangan satelit. Semasa sistem kawalan komputer mengumumkan 10, 9, 8, 7, Sesuatu keajaiban berlaku, tiba-tiba, dua bebola bercahaya yang amat menyilau mata, muncul di langit, dan memecut amat pantas menuju ke kawasan ujian yang sedang berlangsung. Samar-samar, kelihatan dua makhluk seperti manusia terapung-apung di atas nuklear tersebut. Oh Tuhan, mereka ingin mendarat di atas nuklear yang akan meletup dalam beberapa saat. Ah, mereka masing-masing memegang sebilah pedang di tangan. Sementara itu, sebagaimana yang telah diprogramkan, nuklear istimewa itu meletup. Nuklear raksasa ini memang menghasilkan letupan yang hebat sekali, asap berkepol-kepol dan udara hangat meruangi persekitaran. Dalam keadaan begini, pastinya kedua-dua makhluk ini mati dalam letupan. Tidak, mereka muncul semula setelah asap berkurangan. Ya Tuhan, letupan yang sedasyat ini tidak dapat membunuh mereka, siapakah mereka ini? Pedang mereka pun kelihatan berkecai-kecai. Mereka memulakan pertarungan hebat setelah nuklear meletup. Lendir otak bersepah. Pedang mereka mengenai kepala masing-masing. Akibatnya, berlakulah letupan yang dahsyat dan dua makhluk itu mati serta merta. Serpihan pedang pula meledak, secara rawak ke semua arah, sejauh beratus-ratus meter. Siapakah sebenarnya kedua makhluk itu? Letupan nuklear raksasa juga tidak dapat membunuh mereka. Namun, kenapa pula mereka dibunuh oleh letupan pedang sendiri? Bukankan pedang mereka itu lebih berkuasa dari nuklear raksasa kami. Oleh sebab serpihan pedang itu meledak terlalu jauh, kerajaan hanya dapat mengumpul dua serpihan yang berbeza, dan, dua makhluk yang mana bahagian kepala mereka telah hancur musnah. Saya ditugaskan menyelidiki mayat mereka. Mimpi ngeri pun bermula. Hmm, Is this group of parasite doings? Mucus that can decompose anything instantly. Human skin will rots immediately after touching this object. Try using heat analysis tool to detect it. Mei, ada apa-apa maklumat? Orang parasit 2 lagi, saya sudah dapat membuat analisis menggunakan alat haba. Jangan bimbang, salurkan maklumat ke dalam kompitomoto saya. Terima kasih. Format pengesanan bermula. Format pengesanan berlalu. Tidak salah, mana anjing ini? Pan- Dengan mata jumpa, banyak tak berupa. Berani sekarang berniaga sama saya. Oh iya, saya ingin tahu macam mana kau lari dari penjara hostun. Kononnya, sistem kawalan sana agak ketahat. Itu remeh saja. Mana stunting kau, dah jadi ketua sindiket badut. Cicicicicicu. Oi, kau belum jawab soalan saya. Bagaimana kau melarikan diri? Saya nak tahu. Tidak ada apa-apa pun, bantuan melari-lari saya ikut saja Kulonnya sesuatu yang aneh berlaku di sana Sesuatu yang macam monster telah melarikan diri Mari kita beruskan urusan penting dahulu Lepas sini baru saya beritahu Baik, jangan tipu Pasti tidak, mana barang kualiti yang terbaik kah? Asalkan dapat bayaran setimpal, kualiti sebaik mana pun ada Kau kiralah Tengoklah barang ini Benar Benar, terbaik Kualitinya baik Oi, Lison Lain kali jangan datang ke sini Untuk berurus niaga Pergi, pap, dapat garis-garis cantik Kan lebih baik lagi Kau takut polis ke? Tapi, aku suka tempat kotor ini Cih, lalat Kau bodoh, lalat mana bencikan manusia Pes, jumpa jumlah tak tepat Kurang lebih 100 ribu Apa? Lison Kenapa begini? Bani, po Oh, aku tak ingin bagi duit Tapi, cuma mahu kau kira duit untuk aku saja Haa, berani kau menentangku, Lison Wow, MX-6 Ini boleh bunuh gajah Kawan, jangan acukan pistol padaku Aku takut Takut kah? Bagi balik barangku Hihihi Ketau apa Pergi matilah Wah, wah Tunggu apa Tembak dah Haha, apa yang jatuh ke tangan saya? Mestilah kekunian saya Termasuk kau Pulangkan duit saya Bers Monster Monster Jangan tiba Cepat bagi dia Lalat Rimau mempunyai 8 biji mata Ia dapat melihat keadaan sekitar dalam lingkungan 360 darjah tanpa memutarkan mata Mata utamanya yang terletak di tengah dapat mengesani antara warna-warna gelombang warna hijau hingga ultra ungu Dengan penglihatan ini, Lalat Rimau dapat mengesani sasaran dengan tepat Jangan tipu aku Walaupun aku tidak memandang ke arah kau Semua perbuatan kau tak dapat lari dari mata majmukku Haaah Wow, cepatnya dapat kejar ke sini Haaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!